Selamat datang kembali di channel Wusia Library, kali ini kami akan membahas ilmu yang sering diminta oleh kalian, kitab sakti yang dapat meningkatkan tenaga dalam penggunanya secara signifikan, yaitu ilmu sembilan yang, atau dikenal juga dengan nama ilmu sembilan matahari. Berdasarkan edisi revisi terbaru, tercipianya ilmu sakti sembilan yang ini berawal dari perjumpaan Wang Chongyang, sang dewa tengah dengan seorang eksentrik yang tak diketahui namanya, di mana orang tersebut berhasil mengalahkan Wang Chongyang, dalam adu minum arak, sehingga Wang Chongyang, mengizinkannya untuk membaca ilmu sembilan yin, yang saat itu sudah ada di tangannya. Orang eksentrik ini melihat adanya celah di ilmu sembilan yin, sehingga dia menuliskan versi sembilan yang. Dia yang awalnya seorang yang beraliran Taoisme, akhirnya menjadi seorang biksu Saolin dan menempatkan ilmu sembilan matahari di sana, yang kemudian terbaca dan dipelajari oleh Jue Yuan, seorang biksu, guru dari Zhang Junbao. Ilmu ini muncul di akhir novel kembalinya, Pendekar Pemanah Raja Wali dan sepanjang novel Golok Naga dan Pedang Langit. Suatu ketika, Ying Kek Xi dan Xiao Xiang Xi mencuri buku ini, di mana akhirnya Ying Kek Xi menyembunyikan buku ini pada perut Kera Putih. Ying Kek Xi dan Xiao Xiang Xi akhirnya curiga satu sama lain kalau salah satu dari antara mereka akan mempelajari buku ini sendiri. Mereka berdua akhirnya bertarung dan Ying Kek Xi membunuh Xiao Xiang Xi, tapi Ying Kek Xi sendiri terluka parah. Di akhir ajalnya, dia bertemu Hezu Dao dari Kunlun, Ying Kek Xi memberikan petunjuk di mana buku itu berada dengan mengatakan, bukunya ada di Kera, namun Hezu Dao salah mendengarnya menjadi bukunya ada di Minyak. Inilah yang membuat misteri, yang membuat buku ini tidak dapat ditemukan lagi. Hanya ada dua orang yang berhasil mempelajari ilmu ini secara sempurna, yaitu Jue Yuan dan Zhang Wu Ji. Berbekal ilmu ini dan beberapa ilmu tingkat tinggi lainnya, Zhang Wu Ji malang melintang sebagai salah satu yang terkuat di dunia persilatan kala itu. Jue Yuan menguasai ilmu ini karena dia membaca dan mempraktekannya, dia juga mengajarkannya kepada Zhang Sanfeng muda yang saat itu bernama Zhang Junbao. Setelah mereka diusir dari Shaolin, dalam pelariannya, mereka bertemu Guo Xiang. Di saat-saat mendekati kematiannya karena kelelahan dan kehabisan tenaga, Jue Yuan bermeditasi sambil merapalkan Kitab Sembilan Yang. Rapalan ini didengar oleh Guo Xiang, Junbao, dan Wu Se, seorang biksu senior di Shaolin. Karena pengalaman, kecerdasan, dan pemahaman bela diri mereka, ketiga orang itu memiliki versi mereka sendiri atas ilmu Sembilan Yang. Yang akhirnya mereka satukan dengan ilmu mereka masing-masing yang akhirnya diberi nama Sembilan Matahari Shaolin dari Wu Se, Sembilan Matahari Emei dari Guo Xiang, dan Sembilan Matahari Wudang Sembilan dari Zhang Sanfeng. Guo Xiang yang memiliki ingatan bagus, mengingat Rapalan Yang Paling Banyak sehingga versi Guo Xiang adalah versi yang paling banyak. Wu Se, yang lebih senior, dan memahami bela diri paling baik di antara mereka, sehingga interpretasi Wu dari Rapalan Sembilan Yang, lebih kuat dari mereka bertiga. Ini membuat versi Sembilan Yang, versi Shaolin lebih kuat, sedangkan Junbao karena dia lebih lama bersama Jue Yuan sehingga lebih sering mendengarkan, membuat versi Zhang Junbao lebih murni. Pada akhirnya, hanya Zhang Wu Ji, yang akhirnya menguasai ilmu ini hingga sempurna. Ilmu Sakti Sembilan Yang, hanya fokus dalam meningkatkan energi internal sampai tahap luar biasa, tanpa adanya ilmu gerakan teknik energi eksternal. Sesuai premis di Universe Jin Yong, seseorang dengan energi internal tingkat tinggi berpeluang besar, lebih unggul, daripada orang yang energi internalnya biasa-biasa saja, meskipun punya gerakan teknik eksternal yang bagus. Selain energi internal yang dasyat, hari ini kami akan mencoba menguraikan serangkaian efek atau keuntungan yang dapat diperoleh dari ilmu ini, yang tersebar di sepanjang novel. Kami akan mengambil keterangan dari novel, karena keterangan dari novel lebih lengkap, daripada adaptasi TV atau serial. Yuk, mari kita lihat satu persatu. 1. Perlindungan tubuh secara otomatis Kasus 1.1, Jue Yuan melawan Xiao Xiangxi. Dengan keras, dada Jue Yuan sudah dipukul oleh telapak tangan, dan semua orang berteriak, tidak bagus. Tapi Xiao Xiangxi melayang keluar seperti layang-layang dengan tali yang putus, dia jatuh ke tanah, dan pingsan. Jue Yuan tidak pandai seni bela diri. Ketika Xiao Xiangxi memukulnya dengan kedua telapak tangannya, dia tidak bisa menghalangi atau menghindarinya, dan hanya bisa pasrah dipukul. Tapi semakin kuat musuh, semakin kuat kekuatan itu akan dipantulkan kembali. Xiao Xiangxi memukulnya dengan seluruh kekuatannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terluka parah? Kasus 1.2, Zhang Wuji bereaksi terhadap pisau Yin Li. Zhang Wuji terkejut, tetapi dia melempar terlalu cepat, pisaunya sudah mendekat, tetapi ilmu sembilan matahari di tubuhnya secara alami menghasilkan kekuatan tenaga dalam, yang mengguncang pisau itu. Kasus 1.3, Zhang Wuji bereaksi terhadap Jing Xuan. Mendengar dua pukulan dan suara patah, kaki kiri Jing Xuan patah, dan tubuhnya terbang ke belakang dan jatuh beberapa meter jauhnya. Ternyata Zhang Wuji terkena serangan musuh di dadanya, dan ilmu sembilan matahari secara alami menghasilkan perlindungan di tubuhnya. Keterampilannya jauh lebih lemah daripada Jing Xuan, tetapi seberapa kuat ilmu sembilan matahari tersebut? Kakinya seperti menendang diri sendiri. Untungnya, Jing Xuan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya, dan dia tidak menderita luka dalam yang serius. Kasus 1.4, Zhang Wuji bereaksi terhadap Yang Bu Hui. Yang Bu Hui tiba-tiba merasa bahwa titik dan tiannya tiba-tiba panas, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tanpa sadar melepaskan pergelangan tangan pelayan kecil itu, lututnya lemah, dan dia duduk di kursi. Ternyata dia mengenai titik akupuntur Zhang Wuji dengan keras, dan tenaga dalam sembilan matahari sudah keluar dengan sendirinya, menyerang pembuluh darah Yang Bu Hui. Kasus 1.5, Zhang Wuji bereaksi terhadap Biksu yang tidak disebutkan namanya. Zhang Wuji berdiri sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak menyangka dia akan menyerang. Ketika dia tercengang, Biksu itu terbang terbalik, menabrak pohon besar dengan punggungnya, mematakan kaki kanannya, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, energi sejati Zhang Wuji beredar di tubuhnya, dan ketika dia menghadapi kekuatan eksternal, dia secara alami akan melakukan serangan balik, yang jauh lebih kuat daripada ketika dia mematakan kaki jingsuan hari itu. Kasus 1.6, Zhang Wuji lolos dari serangan diam-diam oleh He Taichong dan istrinya. Gerakan diam dan tanpa warna, ini adalah gerakan unik di sekte Kunlun. Mereka memiliki keterampilan yang sama dan kekuatan internal yang sama. Ketika pedang itu bergerak, kekuatannya justru sebaliknya. Kekuatan hidup yang bergejolak dan suara pecahnya udara saling membatalkan. Gerakan pedang ini awalnya digunakan untuk pertempuran malam. Dalam kegelapan, akan sulit bagi lawan untuk mendengar suaranya. Tidak ada tanda-tandanya, tanpa diduga Zhang Wuji, ilmu sembilan matahari secara alami melindungi tubuhnya. Kasus 1.7, Zhang Wuji bereaksi ketika Zhao Min menggigit tangannya. Tiba-tiba, Zhao Min meraih tangan Zhang Wuji, membawanya ke mulutnya, dan menggigit punggung tangannya. Punggung tangan Zhang Wuji segera menyembur darah, dan ilmu sembilan matahari di tubuhnya secara alami memberikan kekuatan untuk melawan. Dengan satu tembakan, sudut mulut Zhao Min terpental, dan darah mengalir keluar. Kasus 1.8, Zhang Wuji mementalkan Sheng Huoling. Zhang Wuji berbalik untuk menghindarinya, dan dengan sekejap, Huiyu memukul dadanya. Obor api suci memiliki tekstur yang aneh dan sangat keras. Ketika terkena, mata Zhang Wuji tiba-tiba menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Untungnya, kekuatan perlindungan tubuh mulai bereaksi, api suci akhirnya terpental. Kasus 1.9, Zhang Wuji melawan tiga utusan Persia. Untungnya, setiap kali tiga utusan Persia memukulnya dengan pukulan dan tendangan, mereka diserang balik oleh kekuatan ilmu sembilan matahari, dan menderita luka dalam, dan mereka tidak lagi berani menyentuh tubuhnya dengan tinju dan kaki mereka. Kasus pukul 1.10, Zhang Wuji menegasi tapak dan pukulan. Sebelum dia bisa berdiri tegak, Song Kingshu menamparnya, dan kemudian ketua geng pengemis lainnya meninjunya. Pada saat ini, ilmu sembilan matahari Zhang Wuji telah bereaksi di seluruh tubuhnya, dan kekuatan telapak tangan dan kekuatan tinju semuanya dihilangkan. 2. Pencegahan terhadap racun. Kasus 2.1, Pencegahan racun ulat sutera emas. Untungnya, kekuatan tenaga dalam Zhang Wuji sangat kuat, dan ketika dia dalam bahaya, dia menahan napas dan memaksa gas beracun itu kembali. Dia hafal dengan, buku racun, Wang Nang Wu, dan dia tahu bahwa racun ulat sutera emas sangat kuat. Kasus 2.2, Pencegahan gas beracun dari kayu Kiling Siang. Dalam pertempuran ini, semua orang yang pergi ke pavilion air, kecuali Zhang Wuji, yang memiliki ilmu sembilan matahari yang mampu melindungi tubuhnya dan mencegah semua racun, semua pemimpin sekte Ming diracuni. 3. Penyembuhan luka, termasuk membuang racun, menotok titik aku puntur, dan memperkuat daya kerja obat. Kasus 3.1, menyembuhkan luka luar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia duduk dengan kaki disilangkan, dan mengatur napasnya sesuai dengan metode yang ditunjukkan dalam kitab suci, hanya untuk merasakan energi yang hangat, hidup, dan dalam dititik dan tiannya, dan itu langsung meresap ke dalam dirinya. Tungkai dan tulang, kekuatan besar dari sembilan matahari baru terungkap saat ini. Meskipun luka luarnya parah dan dia memuntahkan darah, tenaga dalamnya tidak banyak hilang. Melihat kesembuhannya, Mi Jue Sitai diam-diam terkejut karena pemuda ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Melihat dia baru saja duduk bersila, dan segera menjadi segar kembali, Mi Jue Sitai diam-diam berkata, kekuatan tenaga dalam anak ini sangat kuat, dia benar-benar jahat. Kasus 3.2 Menghilangkan racun dingin dari tapak sakti Swan Ming Zhang Wuji tersenyum sedikit dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, ilmu sembilan matahari diaktifkan di tubuhnya, dan udara dingin tapak Swan Ming dipaksa keluar, dan bagian atas kepalanya seperti kapal uap. Dia membuka kancing ke mejanya, dan ada cetakan telapak tangan hitam pekat di setiap sisinya. Di bawah tenaga sembilan matahari, kedua telapak tangan berubah dari hitam menjadi ungu, dari ungu menjadi abu-abu, dan akhirnya menghilang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, racun tapak Swan Ming, yang tidak dapat dihilangkan selama beberapa tahun di masa lalu, dihilangkan dalam sekejap. Kasus 3.3 Menotok titik akupuntur Zhang Wuji buru-buru menggunakan kekuatan internalnya untuk mengenai titik yutang di dada. Melihat pedang langit hendak menembus perut bagian bawah Zhao Min dan Hui Yuxi, pada saat kritis ini, Zhang Wuji berhasil menyerbu titik akupuntur, dan dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang langit. Kasus 3.4 Menghilangkan Racun Bubuk Si Siang Ruan Jin Pada awalnya, Bubuk Si Siang Ruan Jin bukanlah penawar unik dari Zhao Min dan tidak dapat dihilangkan. Tetapi pada saat ini, itu hanya dapat digunakan bersamaan dengan kekuatan internal, sehingga tenaga dalam dapat mengantarkan racun yang tersebar di anggota badan dan tulang perlahan dipindahkan ke titik dan tian. Dipadatkan secara paksa, dan kemudian dipaksa keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Setelah lebih dari satu jam, itu efektif, dan terasa sedikit lega. Kasus 3.5 Menyembuhkan Luka Dalam Yang Beracun Serangan diam-diam dari telapak tangan Luzang Ke bertepatan dengan kekuatan penuh Zhang Wu Ji untuk mendorong energi internal dari 18 biksu yang bergabung, energi sejati untuk perlindungan tubuh hilang, dan racun dingin Suan Ming menyerang, dan cederanya benar-benar serius. Dia duduk bersila, memutar ilmu sembilan matahari di tubuhnya tiga kali, memuntahkan darah, akhirnya menghilangkan perasaan tersumbat di dadanya, dan membuka matanya. Kasus 3.6 Memperkuat Daya Kerja Obat dan Mempercepat Penyembuhan Luka Dalam Zhang Wu Ji memaksakan senyum dan berkata, Sudahlah, aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Mereka mendukungnya dan duduk di gubuk. Zhang Wu Ji menggunakan ilmu sembilan matahari untuk mengatur tenaga dalamnya. Cedera telapak tangan Zhang Wu Ji parah, tetapi dia meminum sembilan pil yang biasanya dia buat, dan kemudian menggunakan sembilan matahari untuk menyalurkan kekuatan obatnya. Pada larut malam, dia meludahkan darah, dan luka dalam benar-benar hilang. Yang Xiao, Fan Yao, Yulian Zhu, Yin Li Ting, keduanya terkejut dan senang, dan mereka semua memuji kekuatan internalnya yang dalam. Dia dapat pulih dalam beberapa jam setelah menderita luka serius seperti itu, jika mereka tidak melihatnya secara langsung, akan sulit dipercaya. 4. Penyusutan tulang Kasus 4 Dia berusia 15 tahun ketika dia masuk, dan masih muda. Tetapi ketika dia keluar, dia sudah berusia 20 tahun, dan sudah dewasa, dia tidak bisa melewati gua yang sempit. Dia mengambil napas dan menggunakan teknik pengecilan tulang. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya terjepit, celah di antara tulang menyempit, dan dia dengan keluar. Zhang Wuji telah menguasai metode mengecilkan tulang di sembilan matahari. 5. Penyerapan kekuatan internal yang sejenis Kasus 5.1 Menyerap Eme Jiu Yang Gong Ternyata jurus sitai, Fo Guangpu Zhao, murni berdasarkan ilmu Eme Sembilan Yang, dan Zhang Wuji telah menguasai ilmu Sembilan Yang. Seni Eme Sembilan Yang, diciptakan oleh Guo Xiang setelah mendengar Jue Yuan melafalkan ilmu Sembilan Yang, dan mengingat beberapa bagian. Dibandingkan dengan yang asli, kekuatannya jauh lebih rendah. Namun, meskipun kekuatan kedua keterampilan internal itu berbeda, esensinya sama. Begitu ilmu Sembilan Matahari Emei bertemu dengan ilmu Sembilan Matahari yang asli, itu seperti sungai yang memasuki laut, dan seperti air dan susu yang menyatu, dan segera menghilang. Kasus 5.2, Menyerap Udang Jiu Yang Gong. Pada saat ini, Song Yuan Kiao, Yu Lian Zhu, Zhang Songqi, dan Mo Senggu sedang duduk di empat sudut, dan masing-masing meletakkan telapak tangan di dada, perut, punggung, dan pinggang Zhang Wuji. Ketika mereka berempat mengerahkan energi internal mereka, mereka segera merasakan ada isapan yang kuat di tubuhnya, dan energi internal keempatnya terus tertarik. Mereka berempat terkejut, dan berpikir dalam hati bahwa jika tidak berhenti mengisap dengan cara ini, hanya dalam satu atau dua jam, energi internal mereka akan habis, tetapi kehidupan Zhang Wuji masih tidak pasti, jadi apa yang terbaik? 6. Pengiriman energi internal keluar, termasuk 6.1, ke senjata. Kasus 6.1.1, mengirimkan energi ke pedang di tangan Yin Li. Mendengar suara berderak, kedua pedang itu hancur berkeping-keping. Wajah He Tai Chong sangat berubah, dan tubuhnya gemetar, dan dia telah mundur setengah Zhang. Gadis desa diam-diam berteriak, sayang, sayang. Ternyata Zhang Wuji mengirimkan tenaga sembilan matahari ke dalam tubuhnya, tapi pedang tersebut tidak mampu menahan kekuatan sembilan matahari. Akibatnya, kedua pedang itu patah. Kasus 6.1.2, mengubah pedang kayu biasa menjadi tajam. Zhang Wuji terkejut dan membalikkan tangan kirinya. Kedua jari itu telah menangkap tubuh pedang Yi Tian, dan separuh pedang di tangan kanannya jatuh ke lengan kanannya. Meskipun pedang itu terbuat dari kayu, itu menjadi seperti bila baja di bawah sembilan matahari miliknya. Fang Dong Bai mendapatkan kembali kekuatan di tangan kanannya, dan pedang Yi Tian menangkap dua jari lawan, seperti besi tuang, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan pedang dan melompat mundur. 6.2, penyembuhan untuk orang lain, sembilan matahari juga dapat digunakan untuk menyembuhkan orang lain seperti di diri sendiri. Kasus 6.2.1, membuka titik akupuntur dari Yin Li. Dia jatuh ke pelukan Zhang Wuji dan tidak bisa bergerak. Melihat Wu Qingying ditikam dengan pedangnya, tiba-tiba sesuatu terbang dan menggoyang pedang panjang itu, diikuti dengan semburan udara panas yang menembus ke dalam kakinya dan bergegas ke arahnya. Dua titik akupuntur, Futu, dan Feng Xi, segera melepaskan ikatan titik akupuntur yang disegel. Kasus 6.2.2, menyembuhkan Yin Tian Zheng. Zhang Wuji berkata, namaku Zheng Aniu. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya ke titik lintai, dirompi Yin Tian Zheng, memasukkan energi internalnya. Sembilan mataharinya begitu kuat sehingga Yin Tian Zheng menggigil beberapa kali, lalu membuka matanya dan menatap pemuda ini, merasa agak aneh. Zhang Wuji memberinya sedikit senyum dan meningkatkan transmisi kekuatan internal. Dalam sekejap, dada dan dantian Yin Tian Zheng terhalang, dan dia berkata dengan suara rendah, terima kasih, teman kecil. Kasus 6.2.3, menyembuhkan Zhang Sanfeng. Saat dia berbicara, kekuatan sembilan matahari yang sangat tebal dan lembut ditransmisikan dari telapak tangan ke tubuh Zhang Sanfeng. Dalam sekejap, Zhang Sanfeng merasa bahwa kekuatan yang datang dari telapak tangannya sangat kuat. Dalam sekejap, keraguan yang tak terhitung muncul di hatinya, tetapi kekuatan internal pemuda ini datang kepadanya, tampaknya membantu dirinya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak ada niat jahat, 6.3, untuk digunakan oleh orang lain sebagai kekuatan. Kasus 6.3.1, mengirimkan internal energi ke Yin Li untuk melindungi tubuhnya. Dia dengan cepat mengirim energi dari seluruh tubuhnya ke tubuh gadis desa. Kekuatan sembilan matahari yang dia latih tidak kecil, jadi pedang panjang Bansuk Sian, tulang pergelangan tangan ganda Ding Minjun, dan tulang jari kaki kanan Wu Qingying patah satu per satu. 6.4, meningkatkan kultivasi orang lain. Kasus 6.4.1, meningkatkan kultivasi empat pendekar. Song Yuan Kiao dan yang lainnya terkejut, dan tiba-tiba merasa bahwa panas yang sangat hangat ditransmisikan kembali dari telapak tangannya. Itu adalah sembilan matahari. Song Yuan Kiao berseru, tidak mungkin, penting bagimu untuk mengistirahatkan dirimu. Mereka berempat buru-buru menarik telapak tangan mereka dan berdiri, tetapi mereka merasa seperti sepotong air mendidih mengalir di sekitar anggota badan dan anggota badan mereka, dan tubuh mereka penuh dengan tenaga dalam sembilan matahari, yang membantu keempatnya meningkatkan kultivasi internal mereka. 6.5, menegasi energi internal orang lain. Kasus 6.5.1, mengimbangi energi internal Jiyuin milik Zhou Ziruo. Sembilan matahari di tubuh Zhang Wuji diteruskan ke Zhao Min. Dengan kekuatan penuh ini, racun dingin mendalam yang dilepaskan Zhou Ziruo segera dikeluarkan. Tetapi dua ki yin dan yang bersatu dalam tubuh manusia, ki sembilan matahari akan mengimbangi kekuatan internal sembilan bulan. Ilmu sembilan matahari memang berbeda dengan ilmu sembilan bulan, ilmu ini lebih berfokus pada kultivasi tenaga dalam, dan karena itulah tenaga dalam Zhang Wuji meningkat sangat tinggi, sehingga dia mampu menguasai ilmu pembalik langit dan bumi dari Sekte Ming, karena ilmu ini membutuhkan tenaga dalam yang sangat besar, dan ilmu sembilan matahari mampu menyediakan itu, dan karena tenaga dalam yang masif inilah saat melawan Zhou Ziruo, Wuji dapat membunuhnya dengan mudah dalam satu serangan, inilah yang membuat Wuji menahan serangannya karena dia tidak mau membunuh Zhou Ziruo, walau sayangnya dia malah diserang oleh Zhou Ziruo. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai jumpa lagi di video kami yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.